kita suka sulit menemukan inti sari dari pisanya gitu loh. Jadi kayak hanya bunyi, hanya praktis nada, tapi jiwanya tuh nggak ada gitu. Research-nya mungkin lebih mendalam ya, gitu ya. Yang menjadi pertanyaan tuh banyak gini, jadi teman-teman jendela vokal tuh suka nanya hari gini gitu kan, banyak sekali informasi yang kita bisa dapet dari internet kan, kalaupun research sebenarnya kan segala sesuatu tuh bisa kita lakukan. Yang penting usaha lah intinya gitu. Sekarang perbedaannya apa? Terlepas dari pasti kita les, les kan fisikly dong, ya kan? Pasti lebih baik daripada les online. Yang terlepas sekarang kita semua lesnya online. Tetapi apa sih sebenarnya yang membedakan kita harus sekolah ke luar negeri gitu? Dalam konteks ini, anggap aja sasi saat itu di RCM gitu. Apa yang membedakan memang saat itu sasi di sana? Dan taruh lah kalau sasi research di Indonesia dan melakukan hal yang sama gitu. Sebenarnya kayaknya lebih dari, ya itu sih resourcesnya gitu, guru-guru yang di provide gitu, itu sangat membantu sih. Karena kan maksudnya mereka tuh orang asli sana gitu. Jadi mereka tidak hanya bisa bahasanya, tapi mereka juga menggali lagu-lagu khusus gitu, Jerman, khusus Itali, khusus Perancis. Kalau di sini tuh memang minimnya adalah kadang-kadang gitu. Kayak kita suka sulit menemukan inti sari dari piece-nya gitu loh. Jadi kayak hanya bunyi, hanya praktis nada, tapi jiwanya tuh nggak ada gitu. Karena kita tidak dapat penjelasan secara lebih dalam dari segi bahasa terkait dengan si lagunya itu. Itu yang paling berasa sih. Dan maksudnya melihat teman-teman lain yang memang udah se-apa ya, sort of kayak udah well-formed gitu, itu juga lebih membuat aku melihat kayak ya di atas langit masih ada langit gitu loh. Jadi kayak tingkat kekuasaan aku yang dulu dengan waktu aku di sana jauh gitu. Ibaratnya standarnya jadi-jadi naik gitu. Kayak yang kita pikir udah fine-fine aja ternyata oh tidak semudah itu gitu. Maksudnya ternyata masih banyak banget elemen yang belum dikupas gitu. Jadi sebenarnya lebih ke environment itu yang secara otomatis nge-push kita kayak ini belum ada apa-apanya loh gitu. Jauh-jauh-jauh-jauh-jauh sampingnya. Kayaknya banyak ya ternyata. Iya, betul. Di atas langit masih ada langit lagi. Betul selalu, iya. Sekarang yang mau kita lihat itu gini, pengennya tuh banyak adik-adik yang muda-muda itu bisa ngikutin, mengangkat cita-cita mereka lebih tinggi lah, kira-kira. Nah, apa nih yang anggap aja mereka mau sekolah ke RCM misalkan, atau ke Inggris lah pada umumnya. Apa sih yang harus kita siapin gitu, Sashi, buat adik-adik tuh? Misalnya dari segi, kadang-kadang orang kan bilang banyak kultur sok. Dari kekinian kan anak-anak tuh, waduh kultur sok gitu. Apa gitu? Apakah itu masih relevan kultur sok? Atau apa etitudenya kah yang harus kita siapkan? Misalkan bekerja keras tentu pasti. Atau apa gitu? Dari segi teori kita harus les, tentu. Tapi apa yang esensial kira-kira gitu, Sashi? Iya. Yang paling pertama sih, mentaliti itu udah mewakili semuanya banget. Mentaliti itu dalam hal, lingkungannya pasti sangat-sangat beda. Orang-orangnya super ambisius. In a way, kayak bisa membuat kita kayak, ya ampun gue gak ada apa-apanya. Again, kayak tadi aku bilang gitu kan. Terus yang kedua, kayak mungkin, bahasa sih yang menurut aku tuh paling signifikan, berasa banget gitu. Terolaknya. Atau bahasa musik in terms of, misalkan German atau apa yang lainnya? Bahasa musiknya itu sih. Jadi kayak memang, I think perlu sekali untuk kita persiapkan juga dari kita secara pribadi gitu, sebelum kita bener-bener kayak mentah-mentah datang ke situ, kemampuan aku segini nih. Kayaknya menurut aku dari pengalaman kemarin, better untuk explore, at least belajar penonisiasinnya dulu deh gitu. Karena, again, balik lagi, sistemnya tuh agak mandiri gitu. Jadi kita tidak didikte, kita tidak diajarin dari awal gitu. Jadi, kitanya yang harus lebih aktif gitu loh untuk explore. Jadi, kalaupun nanya juga gak terlalu yang, apa ya, dari awal yang kayak gurunya harus menjelasin. Karena kayak that's not a thing tuh gak terjadi gitu. Maksudnya kita harus lebih tahu sendiri gitu. Itu sih, terus kayak, apa ya, ya kita kan bukan mayoritas gitu ya. Maksudnya, ya treatment mereka ke kita juga agak beda. Itu I have to admit gitu ya. Maksudnya kayak, dilihat juga kita background-nya tidak, apa ya, culture-nya kan tidak seperti mereka ya. Yang rajin konser-konser, yang udah punya exposure. Bahasa lain juga waktu high school mungkin kan. Kita kan bahasnya bahasa Sunda. Bahasa Jerman atau bahasa Apas, Tango gitu kan. Kalau mungkin yang kekinian sekarang, yang mungkin generasi di bawah, yang udah sekolah-sekolah internasional, mungkin ada ya. Jerman, Spanish gitu. Kalau kita kan, karifan lokal banget gitu. Jadi, mereka juga menganggap kayak, dengan kekurangan pengalaman, dan segala macem ya, kayak, mereka gak kasih kita juga porsi yang menggebu-gebu gitu, yang kayak, aduh nih, pasti dia masih awal-awal juga nih levelnya gitu. Gak terlalu yang tahu banget gitu. Jadi, emang harus kita yang inisiatif banget, nanya, dan segala macemnya gitu sih itu. Dan memang, ya, orang Inggris tuh, specifically saying tuh, mereka kan emang agak, can I say, ini rasis, gitu. Jadi, itu kayaknya di mana-mana deh. Gak cuma di sana. Mungkin di mana-mana ya, tapi, rasa gitu. Maksudnya, jadi kita dianggap kayak, apa ya, meskipun we have that ability, tapi tetep, nilai kita tuh kayaknya selalu agak di bawah yang lain, Even though, I have to admit, kayak, punya beberapa teman-teman musisi tuh, they don't even read notes, gitu. Mereka bahkan gak bisa, baca, ada gitu. Tapi, ya, kayak semacam di ignore aja gitu, gitu. Sama, guru gitu kan. Jadi, kayak, yaudah yang penting, pokoknya, tembunya adalah, lo dateng minggu depan, pas lagi, lo udah bisa nyanyinya, gitu. Jadi, kayak, awal-awal dateng, nyanyi salah-salah yang, kayak kita yang ngerti notice waktu duduk di bangku kelas tuh kayak, kayaknya gue gak ngerti lagunya deh, gitu. Dia belum bisa, gitu. Dia belum ngefalin, gitu. Tapi kayak, ya diem aja gitu, gak diomongin, gitu. Cuman, mungkin kalau sama kita-kita gini kayak lebih yang, ayo lo bisa gak, gitu. Something like that, gitu. Jadi, kayak begitu-begitulah ada. Ada perbedaan, perbedaan perlakuan banget ya, berarti ya. Kind of. Aku pernah sih waktu itu, jujur, I tried once after, apa ya, kayak ada kelas gitu, dan memang, ternyata setelah diselidiki, memang, teacher ini tuh memang agak-agak begitu, orangnya gitu, agak-agak rasis gitu. Jadi, untuk pas jenis setting juga, ya, don't think about it too much lah, emang ada beberapa guru yang kayak gitu. Jadi, kesannya kayak, apa ya, believe to terus gitu loh, all the time. Kayak, aduh, kamu mah tau apa sih, gitu. Something like that. Tapi kan maksudnya gini, kita tuh sekolah kan, justru pengen belajar gitu kan, pengen tambah baik gitu, pengen tambah pinter. Yang kalau misalnya, they expect us to be super good, udah masuk, ya tuh sekolah buat apa gitu. Ibaratnya kayak gitu kan. Jadi kayak, jangan, apa ya, mematahkan semangat gitu loh. Harapannya kan sebenarnya kayak gitu, cuman gak semua orang ngerti dengan konsep itu. Jadi makanya aku bilang, kenapa mentalitas itu sangat penting. Apalagi yang namanya kita pergi ke tempat lain, yang gak ada relatives, gak ada families kan, can be super lonely gitu loh. Jadi kayak itu makin tambah lagi kan, kayak apalagi, maybe you're having a bad day, bad rehearsals gitu, atau kayak habis kebur, kayak, duh, kayaknya aku gak berbakat nih sih ya. Kadang-kadang kan pikiran-pikiran kayak gitu, suka muncul kan. Tapi ya, itu tuh mentalitas untuk semua, gak hanya di sekolah, tapi di luar lingkungan bergaul juga gitu. Even when you see strangers, kayaknya apa-apa gitu-gitu, itu tuh berasa kayak, aduh, I'm not part of the community. Sometimes bisa kayak gitu gitu. Tapi, kalau menurutku, adapt aja, biasa aja gitu. Just remember like, what is the goal you have gitu, kalau mau belajar. Ya, kualitas itu belajar penting banget ya. Soalnya gue, gue ngerasa banget sih, pertama kali tuh dateng kan, belajar sejarah musik. Sejarah musik kan awalnya ya, pasti dari sejarah negaranya juga kan. Terus belajar sejarah Eropa. Terus perang Eropa. Terus tanya gitu, perang Eropa siapa sama siapa? Terus tanya ke gue. Terus gue kan bilang, saya gak tau gitu. Terus gue bilang, kamu gak tau? Gue bilang, ya, bagaimana gue harus tahu? Gue bilang, kalau lu tanya gue sejarah Pangeran Diponogoro, nah, gue bisa jawab tuh. Mereka menganggap kayak, kita harus tahu aja gitu. Tapi emang susah sih, gue paham banget sih. Gimana nih, situasi di luar institusi pendidikan. Misalkan, audisi konser, atau nge-gig di luar, gitu, nge-job di luar. 4H Tepang kek